wuuh wuuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke dalam akuarium yang berada yang ada isi tomannya yaitu toman ini baru berukuran kurang lebih sekitar 50 cm dan bobotnya paling sekitar 7 sampai 900 gram 700 sampai 900 gram dan ini kita masukkan ikan gabus yang berukuran lebih besar daripada ikan ini dan bagaimana reaksinya nantinya apakah mereka bisa bersahabat dan ataupun sebaliknya jadi ikan toman ini seperti yang sering kita tampilkan yaitu memiliki angka 14 di samping sebelah tanah coba kita lihat ada angka 14 nya di sebelah kanan dan ini wow kerasi banget kita kasih panas banget guys jadi sekali sambar langsung jadi ini kita langsung aja ikan ini kita masukkan dengan kita satukan dengan ikan gabus yang ada di dalam sini nanti kita timbang dulu guys oke teman teman ini disini ada ikan gabus gabusnya di dalam plastik ukurannya juga lumayan besar coba kita timbang aja langsung kita lihat berapa bobotnya 1 kilo 2 ons atau 1200 gram oke nah coba aja langsung kita mau masukkan atau kita gabungkan ikan gabus ini ke dalam tank gabusnya masih sehat guys masih seger banget ini langsung aja kita masuk ke dalam tank gimana reaksinya coba kita lihat wow digigil plastiknya guys plastiknya digigit tuh lihat gede banget ini lebih besar daripada ini lebih besar ikannya daripada toman yang ada di dalam sini jadi apa yang akan terjadi saat ikan gabus monster ini kita masukkan coba lihat itu digigit digigit dan gak bisa lepas langsung aja kita masukkan oh 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 Sampai jumpa! mudah-mudahan gak apa-apa wah ikannya ngamuk guys tuh kan wuuuh gabusnya ngamuk dan tomannya juga masih takut liat tuh ternyata dia ngamuk guys tuh airnya langsung keruh tomannya juga tidak berani mendekat karena ukurannya lebih besar ikan gabusnya ketimbang tomannya guys terlihat wuuuh gagahnya gabusnya juga gede banget terlihat keren banget guys syukur mereka bisa bersahabat di dalam sini dan akan kita biarkan terus di dalam akuarium tuh keliatannya gabusnya belum terbiasa di akuarium guys dia merasa terancam tuh liat wow sirip ikan gabusnya berdiri guys tuh liat tandanya dia lagi ketakutan meskipun padannya lebih besar ketimbang tomannya tapi toman ini tetap merasa tenang siripnya juga dorsalnya tidak mengembang kalau mereka bisa bersahabat was keren banget jadi bisa menjadi penghuni akuarium ini ikan gabus dan ikan toman syukur syukur mereka bisa bersahabat guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di dekatin pergi oke guys inilah tadi yang terjadi apabila ikan gabus yang berukuran lebih besar daripada ikan toman jadi mereka mungkin seperti toman ini juga tidak berani menyerang karena lawannya dianggap dia terlalu besar dan ikan gabusnya juga begitu tidak berani menyerang karena dia merasa gigi dia tidak kalah tajam karena gigi dia lebih tumpul daripada gigi toman ini itu dia jadi ini tadi eksperimen ya mudah-mudahan dia bisa bersahabat di dalam akuarium ini dan akuarium ini oh ada yang pecah guys akuariumnya bukan pecah itu apa namanya kita lihat coba kita lihat yang di atas itu nah itu patah itu pembatas ataupun tulang tulang pembatasnya pecah guys dan kita gak tahu pecahannya itu kemana putus dihantam gabus tadi yang saat dia mengamuk tapi bagian yang lain itu kelihatannya aman gak ada yang pecah oke tadi eksperimen yang sangat menegangkan nah oke guys itu tadi percobaan kita ya mudah-mudahan ikan ini bisa bersahabat dan bisa berteman di dalam sini dan bisa akur ya gak berantem syukur-syukur bisa perkawinan silang antara gabus dan romantus keren mungkin jadinya yang jelas dorsal ikan gabus ini kan lebih tinggi lebih debar jadi biar lebih ada variasinya oke jangan lupa untuk ikuti terus channelnya Rizal Fish yang selalu menampilkan ikan-ikan monster guys jangan lupa like, comment and subscribe channelnya Rizal Fish oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati